assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi kawan-kawan semua di kesempatan ini kita akan melakukan preventive maintenance pada oil cooler Turbin dimana cooler Turbin ini mengalami penyumbatan pada jalur airnya atau tube sticknya ya penyumbatan ini disebabkan karena kualitas air yang masuk ke oil cooler ini kurang bagusnya jadi kita harus mempongkar oil cooler ini karena air yang kurang lancar maka temperatur di dalam gearbox ini terbat temperatur olinya akan naik tentu saja tidak akan baik untuk Turbin karena kami tidak punya alat khusus untuk membersihkan oil cooler ini kami hanya menggunakan alat-alat sederhana ya tapi cukup ampuh untuk membersihkan jeraga-jeraga yang ada di dalam oil cooler ini ini kita buka dulu ya cover belakang oil cooler ini oil cooler ini sangat vital fungsinya di Turbin Peltu ini ya karena dia ini adalah untuk pendingin atau sebagai media transfer panas dari pelumasan ini telah terbuka ini kondisinya kondisi tubestik atau lubang-lubang tub ini nah ini sudah sangat kotor seperti ada berlumpur ya jadi tidak kita harus membersihkannya dengan cara menusuk-nusuk gitu dan ini adalah jalur-jalur air masuk inlet masuk ke dalam reguler nanti sampai ujung ya keluar lagi melalui sini terus dan terbuang ke bawah ada penampungannya di luar elemen sticktop ini terbagi dua di separoh ini ya gimana yang sebelah kanan ini ini dia masuk air masuk dan keluarnya ke sebelah kiri kenapa bisa keluar karena di ujung cover kita tutup ini ini masuk dan sini keluar untuk jelasan kita coba buka palep inlet ya Nah seperti ini di mana air masuk hanya separoh dari elemen ini nanti air keluar ini masuk ke sebelah kiri karena ada cover dan ini kita coba untuk membersihkannya menggunakan kawat masuk saya menggunakan kabel NDA karena kabel kita lihat NDA ya tekstur aku isolasinya itu lebih lembut sebenarnya bisa menggunakan bambu juga bisa karena kita tidak punya ala khusus untuk membersihkannya kita cuma coba memasihkan ini tapi dengan cara ini bagian-bagian elemen di sticktop ini jadi bersih kita coba dan kita saksikan ya untuk pembersihan sticktube ini lebih kurang memakan waktu sekitar 1 jam karena kita harus membersihkan semua lubang-lubang di sticktube ini secara pelan-pelan ya kita bersihkan kita buka palepnya untuk air keluarnya dan itu kita lakukan terus berulang-ulang sehingga sticktube atau tubing yang kita sogo ini benar-benar bersih selamat menikmati 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 selamat menikmati